Hasil pemeriksaan semester 1, 2019, tapi yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan, ya kan kita tidak lanjut, banyak sekali tadi yang disampaikan, tetapi kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang WTP-nya juga sangat meningkat sekali. Pemerintah daerah, tadi provinsi, 32 provinsi sudah WTP, pemerintah daerah juga sama, saya kira peningkatan-peningkatan seperti ini yang kita inginkan, agar kepatuan terhadap undang-undang, keefisienan dari penggunaan anggaran APBN, APBD itu semuanya bisa kita lakukan. Saya kira apa arahnya ke sana. Pada Menteri WDP, salah satunya Kemenpora dan juga WPR, yang belum diperbaiki, kan dulu berapa, sekarang tinggal 4 ya diperbaiki, diperbaiki. Supaya semuanya, semuanya WTP dan kepatuan terhadap akutabilitas, kepatuan terhadap perundang-undangan yang ada, semuanya bisa menjalankannya. Tadi pagi Pak Imam Nahrawi sudah bertemu dengan saya, dan saya menghormati apa yang sudah diputuskan oleh KPK, bahwa Pak Imam Nahrawi sudah menjadi tersangka karena urusan dana IPA dengan KONI. Tentu saja akan kita segera pertimbangkan apakah segera diganti dengan yang baru atau memakai PLT, tetapi tadi juga sudah disampaikan pada saya surat penguncuran diri dari Menpora Bapak Imam Nahrawi. Pak, kalau diganti akan tetap dari partai tersebut, dari PKB atau dari pihak lainnya, Pak? Belum, masih baru tadi pagi, baru satu jam yang lalu. Pak, kalau satu bulan waktu tersisa ini dengan penunjukan pengganti atau misalkan PLT, apakah cukup? Ya, belum. Baru satu jam yang lalu disampaikan pada saya surat penguncuran dirinya. Jadi, kita pertimbangkanlah dalam Bapak sehari ini. Pak Presiden, Bapak berusaha menjelaskan, Bapak? Kenapa ini kan dikarenakan yang dikarenakan yang dikarenakan yang dikarenakan memora? Bapak, dan selanjutnya, Pak. Ya, semuanya hati-hati menggunakan anggaran, menggunakan APBN. Karena semuanya akan diperiksa oleh kepatuannya pada perundang-undangan oleh BPK. Kalau ada penyelenggan, misalnya, itu urusannya bisa dengan aparat penegak hukum. Pak, ke depan Kemenpora akan tetap masuk nomenklatur kabinet atau di lebur ke Kementerian lain? Pak, ke depan Kemenpora. terkait penetapan status Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka oleh KPK. Presiden menyatakan bahwa dirinya sudah menerima surat pengunduran diri yang diserahkan oleh Imam Nahrawi sekitar satu jam yang lalu. Namun, hingga saat ini belum diputuskan apakah akan segera ditetapkan siapa pengganti Menpora ataupun akan ditetapkan PLT seperti itu. Dan itulah pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.